Halo teman-teman, hari ini kita akan membaca buku yang ditulis oleh Prasiwi Bestari dengan judul Apa Bisa? Ilustrator Fania Rizki Santoso, pembaca Nurfadia. Dugo dan ibu selalu bersama-sama. Setiap hari mereka menjelajah padang lamun yang luas. Jika ada ibu, tidak ada yang Dugo takutkan. Suatu hari ibu memanggil Dugo. Kata ibu, sekarang Dugo sudah besar. Ibu tidak akan menemani dia lagi. Dugo cemas. Dia belum pernah menjelajah padang lamun sendirian. Apa dia bisa ya? Namun ibu meyakinkannya. Dugo pasti bisa. Dugo pun memulai harinya tanpa ibu. Dek, ada yang mendekat. Mata Dugo yang rabun tak bisa melihat apa itu. Dugo panik, ada bahaya yang mengancam. Bagaimana ini? Apa yang harus dia lakukan? Dugo malah berenang tak tentu arah. Hah, sembunyi saja. Dugo diam dan tak bergerak sama sekali. Jangan sampai ketahuan. Bayangan itu mendekat. Kini Dugo bisa melihatnya dengan jelas. Ternyata itu penyu. Penyu tidak berbahaya bagi Dugo. Perlahan Dugo keluar dari tempat persembunyiannya. Meski demikian, kecemasannya tak berkurang. Ada apa lagi setelah ini? Bagaimana jika ada hiu? Paus pembunuh juga menakutkan. Apa Dugo bisa menghadapi mereka? Pikiran Dugo jadi kacau. Tiba-tiba, benar saja. Seekor paus pembunuh muncul. Kabur! Dugo harus bersembunyi. Namun, tidak ada tempat yang aman. Aduh, bagaimana ini? Hop, Dugo meluncur cepat, menukik, dan berbelok. Dia berharap paus pembunuh kehilangan jejaknya. Sayangnya, usaha Dugo tak berhasil. Dugo harus berpikir cepat. Apa yang bisa mengeco paus pembunuh? Aha, Dugo tahu caranya. Dengan cara ini, paus pembunuh tak bisa melihatnya. Berhasil! Paus pembunuh kehilangan jejak Dugo. Oh, perut Dugo sakit. Dia baru sadar. Sejak tadi dia belum makan. Untunglah Dugo menemukan banyak lamun di sekitarnya. Saat asyik makan, Dugo merasakan getaran dari permukaan laut. Sepertinya Dugo tahu itu apa. Apakah dugaan Dugo benar? Benar saja, getaran itu berasal dari kapal nelayan. Astaga, ini gawat. Dugo tak mau ada yang terjerat jaring nelayan. Cip, cip, cip. Dugo mencicit sebagai tanda bahaya bagi teman-temannya. Cepat, cepat! Dugo dan teman-temannya bergegas ke tempat yang aman. Kini, jaring nelayan tak bisa menangkap mereka. Huh, betapa melelahkannya hari ini. Meski lelah, Dugo lega. Ternyata, ibu benar. Dugo bisa menjelajah padang lamun tanpa ibu. Yuk, mengenal lebih dekat tentang Dugo. Dugo dalam cerita ini adalah seekor dugong. Dugong adalah mamalia laut dengan berat tubuh mencapai 400 kilogram. Anak dugong selalu berenang bersama induknya hingga mencapai usia 9 tahun. Makanan utama dugong adalah lamun, tumbuhan berbunga yang hidup di laut dangkal. Selain menjadi tempat hidup hewan laut, padang lamun juga melindungi garis pantai dari badai gelombang laut dan pengikisan tanah. Untuk menjaga kelestarian padang lamun, kita harus menjaga kebersihan pantai. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.